DU 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 ada coba desainer hubungannya sama runway gucigeng 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 ada gucigucinya beli jaga beli jaga beli jaga nah nih John Galliani Dior Louis Vuitton ada lima tuh brandnya ga tunggu 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 apresiasi lah ada scriptnya lah 0 to 1 home as is you kembali di how to sebentar dimana orang ketiga ini emang orang ketiga itu ga baik ya ga baik orang ketiga itu ga baik ya dan kaya soalnya kata-kata two is better than one bukan three bukan three karena kalo three sinyalnya jelek ya jadi dengan demikian kami umumkan kalo napos sudah kami bucat ya dan memang karena kurangnya kredibilitas dan dia jarang riset ya jadi ga tapi jujur rasanya beda karena lebih damai aja biasa kan chaos tuh ya hari ini kita konten yang cukup menyenangkan buat kita kok karena ini tidak kabur dari passion kita malah sangat dekat sekali sudah jarang 0 to 1 punya konten seperti ini apa itu guys hari ini kita akan How To jadi designer sebenernya gua agak bingung kok ga jelas briefnya anjig agak rancu ya harusnya dijelaskan dong coba yudis yang menjelaskan klarifikasi dis karya designernya atau hasil karya designernya tuh kan gua salah tangkep gua bawa wardrobe yang dipake designernya Udah gapapa ya? Masih dekat Jadi hari ini kita akan how to jadi outfit atau hasil karya dari desainer favorit Lokal atau internasional kok ya? Gue kebetulan internasional Gue kebetulan lokal Dan ini dari awal gue kenal fashion dia memang favorit desainer gue Dari gue kenal fashion dia belum jadi favorit desainer gue Tapi ketika gue tau dia belum jadi favorit desainer gue juga Tapi ketika banyak job dari dia dia jadi desainer favorit lu Hahaha Iya dong Ini look yang sudah gue lumayan rindukan kek Boho Ini kek-kek yang dulu Yang sekarang? Gak begini kan? Udah gak begini Masih dirumah Masih dirumah Dirumah Ngapain? Keluar-keluar Balik ya? Ngapain dirumah? Kayak begini? Keluar mustinya Oke jadi karena memang awalnya gue kira Gue how to win desainer favorit gue Bukan hasil karya desainer favorit gue Gue mencoba cari outfitnya Demna Gvasalia yang paling similar dengan yang gue present hari ini Oke Dan uniknya itu Demna Demna ada kan? Ada fotonya Demna pakein yang kurang lebih gini Walaupun tidak semirip ini gue twist gini kok Karena dari yang gue cerita dulu deh Kenapa gue se-ngok fans itu Sama Demna Jadi Demna itu punya sedikit signature yang lumayan masih gue terapkan sampai detik ini kok Yang adalah? Dia suka combine item yang tidak seharusnya di outfit dia Oke Contoh blazer, cana bahan, sneakers, topinya topi-nya baseball cap Oh Jadi ada tweak-tweak yang nyeleneh Ya 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 Misalkan udah pake long coat kayak udah rapi banget gitu Tiba-tiba cana red jeans Oke Nah itu yang gue suka dari Demna Gvasalia Dan dia juga salah satu role model gue banget dalam menjalankan brand Karena bukan siluetnya ya Siluetnya ya gue belum bisa menemukan kunci cara mengaplikasikan ideologi dia untuk dijual disini Tapi cara dia membawa ke brandnya secara kreatif Karena timelinenya gini Kan dia kan awalnya itu gak langsung tiba-tiba trainer di Balenciaga, Elvi, enggak kok Awalnya dia itu gue lupa collab sama siapa Tapi di tahun 2006 buat menswear Tuh, riset, riset Sebenernya gue bukan riset Gue kan ngefans siapa ini orang Oh jadi lo tau lo Ya ngikutin tau tapi ya memang tidak setau itu Tapi gue masih inget lah awal gue ngefans dia Gue cari biografinya Pertama tuh dia kayak 2006 Itu sama fan siapa gue lupa Dia disuruh ngedesain menswear Fan? Chris van As? Bukan bukan Walter van Berendong Nah dari situ Dia baru tuh diangkat jadi Desainernya womenswear Maison Margiela Nah dari Maison Margiela Dia bikin sama guram Kayak ngajak adeknya gitu kan Kita kayaknya bikin brand deh Yang gue suka adalah Dia kan pengalamannya di high design brand kok Ya kan? Brand-brand yang memang maksudnya runway banget lah Bikinnya tiba-tiba streetwear Streetwear nya begitu lagi bentukannya Yang robek-robek Bisa tudit Tangannya panjangnya selutut Bisa bikin jas hujan Tapi harga yang mahal banget Bener Nah abis itu baru mungkin Kenotis kali ya Ditariklah dia ke Elvi Ditunjuk jadi senior designer Langsung dibawahnya Marc Jacobs Nah dari situ Baru tuh Alexander Wang Nunjuk dia As a creative director Di Balenciaga Balenciaga Nah dan dia juga salah satu pelopor Yang menurut gue Bikin streetwear Itu jadi high-end fashion Ya betul Dia salah satu pelopornya Salah satu Pertama dia menggunakan gimmick DHL Jadi design Ya Kedua Ikea Sampai Ikea itu Tau kan yang plastik birunya Ikea itu Tau-tau Itu jadi tongs Jadi sneakersnya speedrunner Silhouette tapi kulitnya Ikea Makanya dia menurut gue Perannya itu di dunia street Karena gue demen banget street fashion kok Dia kayak salah satu orang yang nonjok gitu Wah street fashion juga bisa Masuk ke ranah runway Masuk ke ranah high-end Gue bukan lonjok lagi sih Nonjok banget Jet, uppercut Jet, uppercut Handgun, battling gun Semua Nah dan disini gue ngambil siluetnya dia nih Tapi So far sama KK ini Presentasi terberi sih KK KK Mau edukasi? Gue makan tuh edukasi Nah ini Bener-bener ternyata ya Oke Ya mirip sih Tapi lu layernya lebih banyak Layernya lebih banyak Karena dia lebih dikit tapi lebih panas Dia pake hoodie nya dua biji kok Iya iya bener 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 Hanya demi yang satu buat diangkat gini Nyasih unjut statement piece di dalam hoodie yang gue tantein dong Iya 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 Gitu Dan dia sama tuh Bawanya pake Bawanya boots Terus dia selalu ada yang di pinggangnya gitu loh Iya 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 Dan ini cuman info dikit kok ya Karena kayaknya masih banyak yang salah sangka kalo Demna itu bukan ownernya Balenciaga Dia creative directornya Dia ownernya Vettemong Iya Bareng sama adeknya gue Tapi udah cabut juga Udah cabut juga sekarang Cabut sebagai creative director ya Iya Jadi sekarang kalo lu search dia ya Ex co-founder Vettemong Kayak gitu Cuman ya awal-awal dia bikin Vettemong Itu gue bener bener mengebu-gebu banget di dunia fashion kok Ini orang bisa bikin streetwear segininya Iya Fakta menariknya kok ya Dia pernah ngasih satu speech Kalo dia tuh tadinya study itu ekonomik Dia belajar untuk jadi banker profesional Gue gak tau mungkin pajak atau staf Dan dia disitu nge-declare kalo dia adalah The most unhappiest person in the earth Karena? Karena dia sebenernya tidak enjoy dunia seperti itu Sampai akhirnya dia belajar sekolah design Di Belanda deh kalo gak salah Art school gitu Buat fashion design Faced with a career in finance And the prospect of becoming What he described as The most unhappy person in the world He instead decided to study fashion At the Royal Academy of Fine Arts in Antwerp Sampai jadilah dia sekarang Siapa yang tidak tau deh mengenai kalangan fashion? Gak ada Semua orang tau Silahkan Oke Jadi biasanya kalo kita ngambil referensi fashion Kan sering banget dari designer internasional ya Kayak gue suka banget sama Saint Laurent Atau sama Celine Karena gue suka banget sama Eddie Slimat Tapi yang gue tau designer internasional favorit lu itu Tom Brown Tom Brown salah satunya Dari banyak ya Jadi di kesempatan ini gue mau coba sedikit berbeda nih kayak Ketika biasanya gue ngambil referensi Dari designer internasional kali ini Gue highlightnya mau designer lokal Oh ini lokal? Jadi ini lokal Ini karyanya Wilson Willim Wilson Willim Ya salah satu designer tanah air Yes Jadi disini gue pake Gak semuanya Ini celananya bukan Wilson Willim Tapi gue pake jazz Sama pake obi beltnya Wilson Willim Dan yang unik ya dari tadi gue perhatiin outfit lu Kok ini di belakangnya tuh ada kincir angin kayaknya Dan ini signature nya si Wilson Willim Oh selalu ada? Gak selalu Tapi salah satu yang ada dari koleksi dia di awal sampe sekarang itu Pinwheel nya ini Pinwheel Pinwheel nya ini Iya ini Kuburan Nyokapen Ami Iya Kuburan Makanya nonton Oke Ya jadi kayak signature nya dia itu main di tailoring Tapi ada playful twist nya Salah satunya adalah ini Pinwheel Pinwheel nya ini Obi nya juga dia? Obi nya juga Jadi dia itu awalnya women's wear designer Terus dia bikin men's wear designer Dan debut nya itu ada obi nya ini Jadi menarik juga ya ini ya Tailoring Tailoring nya very modern Karena siluetnya si Wilson itu tuh bukan yang kayak 80s yang gede Bukan vintage gitu ya Bukan Tapi jadi modern ya Karena siluetnya slim Sharp gitu Dan gue mau nanya kok Ini apa karena emang gue doang yang selalu kesempatan ngeliatnya seperti ini Tapi kayaknya rata-rata koleksi dia tuh kilap ya Warnanya ya Oh Koleksi show dia yang kedua kalo gue gak salahnya tuh namanya kilap Jadi gak selalu tapi memang dia ada nih yang glittery-glittery Yang fitur Wilson juga Kayak kilap-kilapnya jadi kayak futuristik banget gitu Ya nah itu dia Karena udah siluetnya modern Ditambah dengan bahannya yang keliatan futuristik Jadi modern banget Kok tapi tiba-tiba ada obi belt Obi belt itu kan tradisional Jepang tradisional obi belt itu kan Belt yang lebar, besar gitu kayak gini Jadi kayak agak juxtapose menurut gue Udah tailoring itu seharusnya sesuatu yang serius Terus jazz tapi playful Kayak anak kecil Lipet origami pinwheel Terus harusnya modern tapi kok ada obi beltnya gitu Jadi kayak antara modern sama tradisional dicampur Tapi it works very well gitu Works nya very well Dan karena ini ada siluet tradisional dari obi nya Gue pikir bawahannya sekalian aja ya Kebetulan gue gak punya bawahan Wilson William yang cocok sama look yang gue bikin sekarang Jadi gue pake dari brand lain yang lokal juga One of ones Gue pake celana yang bagian depannya ada flap bisa di kancing Jadi kayak ngedouble rock gitu ya Lebih kayak sarung sebetulnya Karena nama celana juga sarung Kalau gue gak salah sarung pants atau apa gitu Jadi gue masukin tradisional look nya Indonesia Pake sarung Gajah duduk Jadi bener-bener atas bawah lokal ya Lokal Jadi ini local pride kecuali sepatunya Sepatunya? Sepatunya Aldo Aldo Ya ini memang look runway nya Wilson ya Biasanya Banyak sekali tailing seperti ini Tapi ini piece yang lo pake Dijual atau? Dijual Dijual Jadi bisa dibeli Tapi ini last piece yang gue beli Punya lo nih? Yang gue pake ini last piece nya dia Ya gue buka Gope Silahkan naikin beat kalian 550 Ada lagi? 600 600 600 Ikutan anj** Hah? 700 Jangan turun bang Kan you beat anj** Turun ya Itu dia How to designer How to favorite designer Yes ada versi nasional Ada versi lokal juga Oh Sama berarti Next kita challenge Natmos Dia belum Oh iya Belok Dia shooting sendirian aja kalau gitu Dia shooting sendiri Dia nge-take sendiri Ngedit sendiri Ya kan Marking sendiri Semua sendiri pokoknya Semua sendiri Iya Betul Terus nanti dia bilang Ya lokal designer favorit gue Ya baby naughty note Karena kan semua sendiri Bener juga Sampe kontennya pun konten tentang dia sendiri Bener 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 Gue mau kasih tantangan boleh gak? Apa? Gue mau kasih tantangan untuk temen-temen yang nonton ini Comment international designer favorite kalian siapa Sama local designer favorite kalian siapa Kita bikin part 2 Kita bikin part 2 3, 4, 5, 6, 7 Atau gak usah ada segmen lain Ini aja terus Dengan syarat View nya banyak Kalo gak ngapain Kalo gak kita makan apa? Iya Betul kan? Iya kita butuh nasi Butuh lau Betul Tapi kan biasanya kita udah gak butuh closing-closing yang kayak biasa tuh Yang kayak Jangan lupa support kita dengan comment Terus di-share ke temen-temen kalian Ya udah makasih ya udah nonton Makasih udah nonton Jangan lupa buat like Share Sekalian Sekalian Selepas Kanan Kalo